. Gala premier film Cinta Subuh yang berlangsung di studio 1 Episentrum 21 pada Sabtu malam, tanggal 14 Juni tahun 2022 berlangsung meriah. Tema yang diusung sangat religius sesuai dengan genre film besutan sutradara Indra Gunawan. Selain para pemain Cinta Subuh, Gala premier film produksi Falcon Pictures ini dimeriakan dengan lebih dari 30 pengisi acara yang terdiri dari penari saman, penari syufi, dan hero band, serta paduan suara. Acara dibuka dengan penampilan penari saman. Pembukaan yang meriah itu berlanjut dengan penampilan duet Syakir Daulai dan Adibah Hanza membawakan lagu Cinta Subuh diiringi penampilan penari saman. Usai penampilan Syakir dan Adibah, Reimba yang hadir ditemani Dinda Hau, membawakan lagu di sepertiga malam diiringi penari syufi. Setelah itu, seluruh pemain film Cinta Subuh hadir ke atas panggung, bersama hero band beserta paduan suara menyanyikan lagu ikhtiarku, diiringi dengan para penari saman dan sufi. Produser Falcon Pictures, Frederica mengungkapkan tertarik menggarap Cinta Subuh lantaran ceritanya menyebarkan nilai-nilai positif. Sebenarnya ini bukan film religi pertama Falcon. Sebelumnya adalah Tahzan dan Haji Backpacker. Kita mau angkat ini, karena ini bukan film religi biasa, tapi juga menyebarkan banyak kebaikan, akhlak, dan lainnya, ujarnya. Ali Bivari, penulis novel Cinta Subuh menyatakan, puas dengan film ini. Ini sebenarnya film pendek di Youtube, terus diangkat ke buku. Terima kasih Falcon Pictures telah mengangkat ini ke layar lebar, dan hasilnya saya puas sekali, kata dia. Sutradara film, Indra Gunawan berharap film ini bisa memberikan sesuatu kepada penontonnya. Ini film pertama saya dengan Falcon Pictures, semoga bisa memuaskan. Cinta Subuh itu, menurut saya berkah, mudah-mudahan bisa menjadi eksperimen bagi penonton. Katanya, ada pun Reimbayang mengaku kalau film Cinta Subuh adalah berkah baginya. Karena telah mempertemukan saya dengan Dinda, dan di umur 23, aku sudah menjadi seorang ayah. Ini adalah film pertama aku, dan waktu itu baru menikah. Saat adegan marah, waktu itu aku sempat bingung, ini Dinda Aparatihia, katanya bercanda. Hal senada disampaikan oleh istri Reimbayang, Dinda Hau. Cinta Subuh ini, ceritanya hampir sama dengan aku, saat aku dicuekin, di phpin, dan akhirnya bisa menikah dengan yang terbaik yang dipilihkan Allah, kata dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!